Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa Gapai Kemuliaan Yang Dirahmati Allah Apa kabar anda hari ini? Semoga tentunya anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Eva Yunizar Kembali hadir menjumpai anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tawhid Dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya Dan seperti biasa saya tidak sendiri hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan Dan tentunya bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan Anda bisa kirimkan pertanyaan anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan Nah bahasan pertama kita yang kali ini adalah terkait jasad ulama masih utuh Nah ini Kiai Belakangan ini ramai diperbincangkan ada ditemukan jenazah ulama Indonesia yang dimakamkan di Makam Makla Nah itu kemudian sudah meninggal 4 tahun tapi ditemukan masih utuh Nah ini apa sebenarnya yang terjadi nih Kiai Ya jadi kalau kita membahas kaitan utuhnya jasad setelah dimakamkan itu memang ada banyak aspeknya Tentu aspek ilmu pengetahuannya para pemirsa bisa mencari itu sendiri di medsos Bahwa ada beberapa kalangan dari para dokter misalnya ahli forensik yang menjelaskan secara ilmiah Bagaimana jasad-jasad itu yang sudah ada di dalam tanah dalam rentang waktu yang cukup panjang Tetapi tidak kemudian hancur seperti jasad mayat pada umumnya Oleh karena itu kalau kita kembali kepada agama memang ada yang dijanjikan oleh Allah Bahwa jasad mereka itu tidak akan hancur dimakan oleh tanah Apa misalnya ada hadis yang sohih yang kemudian dijelaskan oleh para ulama sebagai keistimewaannya para nabi Apa itu? Nabi itu jasadnya utuh Kenapa jasadnya utuh? Karena Allah itu haroma ala ardi Mengharamkan, melarang kepada bumi ini Antakula untuk memakan Adsa dal ambiya jasadnya para nabi Jadi kalau nabi itu dijanjikan oleh Allah Memang jasad mereka itu tidak akan hancur dimakan oleh bumi Nah ada hadis lain yang tentu ini tingkat kesahihannya Itu tidak disepakati oleh semua ulama Misalnya Pak, ada yang menyatakan bahwa Kalau dia menghafal Quran, 30 juz Itu jasadnya tidak akan hancur Jadi pada satu masa Ya itu ada dialog Antara bumi dengan Allah Kata Allah, bumi Sebagai sunnatul lahukum Allah Semua orang yang masuk ke liang kubur Itu akan hancur jasadnya Tinggal bagian tertentu dari tulang ekor belakang itu Yang disisakan Dan nanti dari yang hancur ini akan aku kembalikan Ketiga hari kebangkitan nanti pada hari kiamat kan Itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah Allah mampu mengadakan manusia Dari yang dulunya tidak ada menjadi ada Begitu ada di atas muka bumi Kemudian ditiadakan lagi oleh Allah yang maha ada Dan nanti akan Allah adakan dari sesuatu yang dulu pernah ada Sekalipun sekarang tiada menjadi ada Nah itu kan bagian dari kekuasaan Allah Tiba-tiba bumi itu mengatakan kepada Allah Wahai Allah bagaimana Saya akan menghancurkan jasad orang itu Sementara di dalam jasad itu ada firmanmu Ini kan berarti penghafal apa ini? Al-Quran Maka ulama kemudian mengatakan Bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu Jasadnya dijaga Nah ini adalah ketentuan dalam agama Tetapi para ulama ketika membahas ini semua Itu hanya sampai pada pendapat bahwa Jasad yang tidak hancur di alam kubur Itu menunjukkan karomah Karomah itu kehormatan Kan kalau ada orang nih ya Dapat sesuatu yang di luar nalar manusia Di luar hukum yang biasa berlaku Maka istilahnya beda-beda Kalau diberikan kepada orang biasa Yang nanti orang biasa ini jadi nabi Itu namanya irhas Kayak Rasulullah ketika belum jadi nabi Kalau pergi kemana-mana itu dipayungi awan Itu namanya irhas Jamaknya kata banyak Irhasatun nubuwah Ini keistimewaan Allah berikan kepada orang Yang bukan nabi Tetapi nanti akan jadi nabi Itu namanya irhas Kalau sudah jadi nabi Namanya mujizat Kalau orang itu adalah orang yang soleh Namanya karomah Kalau orang itu bukan orang yang soleh Itu namanya istidrat dan ihana Hati-hati itu Semakin jauh dari Allah Tapi hidupnya semakin sejahtera Itu hati-hati Itu tandanya nanti orang itu akan diambil Dengan cara yang sangat menjadikan Dalam kekayaan, kehormatan, dan kehebatannya Nah terkait dengan orang tadi Maka itu disepakati oleh ulama sebagai bagian dari karomah Dan fenomena ini Ini sudah lintas generasi Bahkan juga lintas negara Dimulai misalnya di mana? Di kota Madinah Waktu Sayyidina Mu'awiyah bin Abi Sufyan Itu penguasa Bani Umayyah Tentu seiring dengan majunya peradaban Itu ingin membuat saluran air di kota Madinah Karena kota Madinah mudah-mudahan para pemirsa juga nanti bisa berziarah Kota Madinah Itu seperti mangkok kan Dia dikelingi oleh dua bukit Namanya Harroh Sarkiyah dan Harroh Gorbiah Masjid Nabi itu dataran yang paling rendah Maka kalau terjadi hujan lebat Disitulah tempatnya banjir kan? Maka dibuatlah aliran air Aliran air ini ternyata melewati Uhud Dimana dulu terjadi perang Uhud Dan disitu dimakamkan para suhada Termasuk Sayyidina Hamzah Maka ketika saluran air itu dialirkan ke sana Belum selesai terjadi banjir Banjir itu ya tentu karena mungkin ada proyek ya Sehingga sampai kepada pemakaman para suhada Uhud Di antaranya mereka menemukan jenazahnya Amr bin Jamuh Itu salah seorang sahabat Nabi Itu utuh Padahal sudah puluhan tahun itu dikuburkan Nah itu kemudian melihat kenyataan dan fakta seperti ini Maka dikatakan oleh ulama Itu bagian dari karomah Penghormatan Allah kepada orang ini Tetapi di sisi lain Ulama juga mengatakan bahwa karomah itu bentuknya banyak Tidak pasti hanya orang yang kemudian jasadnya utuh Tetapi boleh jadi ada orang yang jasadnya tidak utuh Tapi Allah berikan karomah dalam bentuk yang lain Sebagaimana misalnya Wafat di hari Jumat itu dikatakan wafat di hari yang baik Tapi apa berarti Kalau kita melihat ada orang yang wafat tidak hari Jumat Itu berarti orang yang tidak baik kan tidak juga Nah tetapi tentu ketika ada orang ditakdirkan Wafat di hari Jumat Kita katakan mudah-mudahan Itu menjadi tanda kebaikan orang tadi Ketika jasadnya itu utuh dalam kubur Kita mesti mengatakan bahwa orang ini Mendapatkan karomah, kehormatan dari Allah Atas amal ibadahnya yang kita tidak tahu Apa yang menyebabkan kemudian mendapatkan karomah ini Bisa jadi sholatnya, bisa jadi puasanya, bisa jadi perhatiannya kepada masyarakat Kepada umat, dan begitu seterusnya Baik, artinya jasad yang utuh ini Fenomena jasad yang utuh ini hanya ditemukan Di orang-orang yang soleh ataupun ulama saja Begitu ya Kiyai artinya? Ya, saya tidak bisa mengatakan itu ulama Kalau kita artikan soleh mungkin iya Artinya karena ada fenomena Saya pernah di Mesir itu Mendapatkan bahwa ada salah seorang bahkan bintang film Itu dikubur jasadnya Kemudian ingin dipindahkan oleh keluarganya Dimakamkan bertahun-tahun Itu ternyata jasadnya utuh Padahal perilakunya kan main film Ada yang satunya penyanyi Mungkin para pemirsa bisalah Searching sendirilah di Google Peristiwa itu mungkin sudah 19 tahun, 20 tahun yang lalu itu terjadi Pertanyaannya Kan dia penyanyi Iya Iya, betul Waktu hidupnya dia suka bermain film Mungkin batasan aurotnya menjadi longgar Tapi kan kita tidak tahu Mbak Eva Akhir hayatnya seperti apa Kan kita tidak pernah tahu Amalan apa yang pernah dia lakukan Sehingga mendapatkan penghormatan itu Apa yang ingin saya katakan Kita sebagai manusia Sebaiknya Tidak mudah menghakimi dan menghukumi orang lain Sebatas dari apa yang kita lihat Boleh jadi apa yang terlihat oleh kita Itu bukan sejatinya orang itu Jadi kalau kita melihat ada orang bermaksiat Ya kita tidak setuju dengan pekerjaannya Tapi kita tidak boleh benci orangnya Karena kita tidak tahu kan Boleh jadi saat akhir hidupnya Ini yang namanya khusnul khotimah Dia mendapatkan ridu Allah Dan dia diberi penghormatan seperti itu Jadi kalau pertanyaannya Apakah ini khusus ulama dalam artian Ulama, kiai, yang ahli agama Belum tentu juga Tetapi kalau diartikan ulama dalam artian yang luas Siapa ulama itu alim Siapa alim itu orang yang tahu Tahu apa? Tahu siapa Allah dan tahu diri Bahwa dia adalah hambanya Begitu dia tahu dan menggunakan relasi yang benar Dia meminta istighfar, ampunan Dia mencari ridu Allah Dalam bentuk yang boleh jadi Bukan sebagai kiai Dalam pengertian yang sempit Dia mungkin diberi penghormatan oleh Allah Atas amalannya yang baik tersebut Baik, artinya itu Jenazah yang utuh itu Berarti artinya dia mendapatkan penghormatan Penghormatan dari Allah Kehormatan dari Allah Baik, baik Kita akan lanjutkan lagi Tapi kita harus beri terlebih dahulu Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Dalam Gapai Kemuliaan Tetap bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!